Yang pemirsa dalam rangka HUD RI ke-74, DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Usai mendengarkan pidato Presiden, DPRD Batanghari mengapresiasi positif atas hal yang disampaikan pada pidato Presiden Jokowi. Bertempat di gedung DPRD Batanghari, Jumat pagi DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Mahdan, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Yuninta Semara dan Elvi Sina, dan juga dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Syahirsa, dan Wakil Bupati Sofial Yusuf, serta seluruh jajaran Forkopimda Lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari. Melalui kata pembukanya, Ketua DPRD M. Mahdan menyampaikan melalui hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya bebas dari ketertindasan, namun harus mengajak elemen masyarakat untuk mendorong bekerja lebih keras guna tercapainya Indonesia bersatu dan maju. Rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUD RI ke-74 ini, disaksikan langsung oleh setelur peserta paripurna melalui siaran televisi yang disediakan di gedung DPRD Batanghari. Melalui pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia tersebut, para perwakilan anggota DPRD Kabupaten Batanghari mengapresiasi positif penyampaian Presiden Jokowi, guna mendorong ekonomi Indonesia lebih maju. Ada beberapa hal yang saya ingin bawahi setelah mendengarkan kekenaraan Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, kita harus melakukan terobosan-terobosan besar untuk membawa negara ini lebih maju dari negara-negara lain. Yang kedua, kita jangan terjebak pada aturan-aturan yang mengikat. Jadi kita harus memastikan ada kepastian regulasi dalam proses pembangunan negara ini. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya garis bawahi, kita harus melakukan inovasi, berimprovisasi. Saya melihat ketegasan daripada Bapak Presiden terhadap kebaiki kebuangan, masalah pertahanan, ekonomi, dan MNKM, semuanya itu nampak maksudnya itu akan memperbaiki, memperbaiki daripada pemerintahan grupan yang kami berbaiki. Bang, melalui HUT yang ke-74, harapan kita ke depan sendiri apa? Harapan kita ke depan itu adalah, biasanya lebih baik, lebih maju lagi.